Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya B Channel Jadi di depan kita ada Serangkaian kunci jok ya Nah ini serangkaian kunci jok Dan kali ini kita akan merawat Kunci jok ini supaya Tidak macet Dan juga bisa Mengatasi ketika waktu macet Nah disini terlihat ya Ini kunci joknya itu sangat kotor sekali Seperti ini ya Coba saya dekatkan saja Nah ini kotor sekali seperti ini Bagaimana cara merawat Kunci jok ini supaya tidak macet Nah yang pertama Nanti kita bersihkan dulu semua Ini ya Nah ini kunci jok ini kita bersihkan semuanya Oke coba kita lepas dulu Dan kalian juga harus melepas Seperti saya ini ya Nah ini dia Oke Nah ini dia Jadi ketika kunci jok macet Ini tidak bisa diginikan Nah ya Tidak bisa Tidak bisa ketarik ke atas gitu Nah coba saya tes ya Nah seperti ini Jadi ketika macet Di kunci jok Ketika macet di kunci jok Nah dia itu Ini tidak mau ke atas Nah ketika ini diputar Ini tetap diam saja Jadi dia macet Di bagian bawah ini Nah ini yang harusnya Bersih Dan tidak ada Kotoran seperti ini ya Nah Itu menyebabkan Kuncinya jadi macet Oke Coba kita lepas dulu Yang bagian bawah ini ya Ada dua baut Oke mari kita lepas Ini adalah lawannya Nah ini adalah lawannya Seperti ini ya Kotorannya sangat banyak sekali Nah ini Ini lawannya seperti ini Jadi banyak sekali kerak ya Yang menempel di bagian sini Itu menyebabkan Macet pada kunci jok Nah Silahkan kalian rawat Seperti saya ini ya Supaya kunci jok kita itu Tidak macet Nah seperti ini ya Nah Ini kita bersihkan dulu ya Untuk cara melepasnya Seperti ini Ini bagian bawah Ini kita Congkel ke atas ya Sebentar Memang agak susah Tapi pasti bisa kok Teman-teman pasti bisa Bentar ya Nah ini dia Caranya dilepas seperti ini Kemudian disini ada Ring Disinikan aja Nah maju ya Maju seperti ini Nah Dia lepas seperti ini Caranya seperti ini Ini gampang kok caranya Disini ada ring Bagian bawah ada ring Oh ya teman-teman Silahkan di klik dulu Tombol Subscribe-nya ya Jangan lupa like-nya juga Ya seperti ini Paksa aja Nah seperti ini Nah kotor sekali ya Oke Kita bersihkan semuanya Ini kita bersihkan ya Nah ini adalah penyebab Kunci jok Macet adalah seperti ini Nah Ini dia Seperti ini ya Nah seperti ini Terlihat nggak Fokus ya Fokus Nah ini Macet ini Ini kasar Ketemu dengan ini Kasar Jadinya Macet Oke Pertama kita bersihkan ini Pakai Kuas aja Sama bensin Itu bisa bersih kok Oke Ketua bersihkan ya Ini pakai Pertalit saya Kita bersihkan seperti ini Oh ya Bagian bawah Jangan lupa dikasih Kain seperti ini Supaya Nggak kemana-mana ya Bensinnya ya Oke Kita bersihkan seperti ini Terlihat kan perbedaannya Yang bagian bawah juga Silahkan Dibersihkan ya Nah yang paling penting adalah Bagian sini Bawahnya ini Ini penyebabnya Bagian sini ya Paling utama itu Nanti bagian bawah sini Kita kasih Gris Supaya Enak ya Supaya licin Dan kunci jok pun Langsung Sekali Kunci Langsung cetek Langsung terbuka Nggak perlu kita tekan Dan segala macam Oke Bersih seperti ini ya Sambil dimain-mainkan Seperti ini Kita bersihkan Pakai Bensin tadi Atau Pertalit Oke Oke Jangan lupa di bagian ini juga Kita bersihkan ya Nah ini Baik Kita bersihkan dulu ya Bagian sini Dan ini dia Setelah dibersihkan Seperti ini ya Nah ini Terkena Cahaya matahari ya Jadi agak silau Jadi saya Miringkan segini aja ya Kameranya ya Nah oke Setelah seperti ini Ini kita Kasih Seperti ini Nah kita kasih Minyak ya Atau oli Supaya dalamnya juga Lebih enak Namanya juga Merawat ya Jadi Seperti ini caranya Oke Setelah itu Kita coba Putar-putar Nah Usahakan Disini Enak ya Tidak ada Gregel atau macetnya Nah Oke Sudah enak ya Nah Set Oke Sudah normal Bagian bawah ini Kemudian kita pasang Ini ya Nah ini Tapi sebelum dipasang Ini bagian sini Kita kasih grease dulu Nah ini Greasnya seperti ini Khusus di bagian ini saja Karena yang bagian sini nanti Bertemu dengan bagian ini Supaya enak Begininya ya Nah Oke Oke kita pasang Kita masukkan seperti ini Caranya Oke Atas titik ini Ketemu dengan Bagian dalam sana Oh ya Ada ringnya Jangan lupa Maaf Ringnya dulu ya Oke Ringnya seperti ini Kemudian kita masukkan Oh maaf Tidak kelihatan Nah Seperti ini Oke Sudah masuk Kemudian kita kunci Seperti ini Sep Nah Oke Sudah bisa ya Coba kita mainkan lagi Dimana tadi kontaknya Oke Kita mainkan ya Coba ya Nah Sudah enak Ini enak Ini enak banget Nah Ya kan Nah Oke Kalau mau tambahin Gris juga boleh Di bagian sini Banyak aja Gak apa-apa kok Nah bagian sini ya Bagian Yang Bertemu dengan Ini tadi Oke Lanjut Kemudian kita pasang ya Ini kita pasang dulu Bagian Bawah sini Bagian sini Nah Oke Ini lanjut Kita pasang Di bagian sini Lagi Oke Sudah Kita pasang Kemudian Kita kasih juga Gris bagian Bawah sini Nah Seperti ini ya Silahkan kalian lihat Nah Seperti ini Kita lumarkan Seperti ini ya Kita balutkan Seperti ini Oke Kalau Sasa sudah cukup Kita lanjut Ke bagian ini Untuk bagian ini Kita kasih saja Yang namanya Oli Keminya ya Nah Sambil digini-ginikan ya Sambil Dimainkan Kita kasih Oli Nah Kalau Gris kan Susah ya Jadi kita pakai Yang namanya Gris Oh maaf Kalau pakai Gris kan Susah Jadi kita pakai Oli Seperti ini ya Bagian sini juga ya Lewat sini Lewat atas sini Nanti dia ke bawah Dan bagian sini Oke Seperti itu Coba kita Main-mainkan ya Caranya seperti ini Oke Setelah seperti ini Langsung saja Kita pasang ya Masukkan ke atas Seperti ini Nah Oke Kemudian langsung saja Kita coba ya Kita masukkan Nah Sambil Dimainkan Nah Ketika ini diputar Ini harus Nah Naik Ketika ini diputar Dia harus Nengok kanan kiri Seperti ini ya Oke Kita coba Kunci jok Oke Mantap Kunci jok Oke Lagi Mantap Suaranya kan Nah Suaranya itu Sudah enak Sangat keras sekali Karena tidak ada Hambatan Atau Kotoran yang mengganjal Jadi suaranya Seperti baru lagi ya Coba lagi Oke Mantap Nah ini ada kotoran Sisa kotoran tadi Tinggal lap saja ya Oke Tinggal lap saja Karena di bagian dalam Memang agak susah Kalau mau pakai kompresor Silahkan Oke Tapi Tidak pakai kompresor Juga bisa Oke Sudah Dipasang joknya Mari kita coba Kita putar Kunci joknya Putar Langsung buka Putar 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 Nah Oke Mantap sekali ya Lebih enak Dan tidak ada Ngegel atau macetnya Terima kasih yang sudah menonton Jangan lupa like-nya ya Kemudian subscribe-nya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh